Sebagai praktisi hukum ya, saya melihat ini sakit jiwa ya, saya bilang sakit jiwa saudara Dodi ya, kenapa saya bilang itu? Kalau saudara Faisal, orang tua dari Bibi, keberatan dan melaporkan ini kepada yang berwajib, bisa aja. Apalagi sejarah agama juga udah salah, udah melanggar lah ya, melanggar hukum agama. Jadi yang begini-begini inilah sebenarnya tidak memberikan kekeladanan, tidak memberikan contoh kepada publik, kepada masyarakat. Justru mempolitisir ini dengan mencari keuntungan entah itu untuk kelihatan selalu tampil di TV, atau ada apa, kepentingan apa. Inilah yang memang... Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini seorang pakar hukum senior, yakni Muara Karta, yang dikenal dekat dengan sirkel Hotma Sitompul. Dan juga lawan dari Hotman Paris Utapaya saat menghadapi gugatan soal Desire Tarigan, istri dari Hotma Sitompul. Muara Karta yang pengacara senior ini bahkan mengatakan dan mengomentari Dodi Sudrajat sudah sakit jiwa, punya agenda politik. Wow, keras banget nih pak pengacara. Karena memang Muara Karta dikenal keras kalau memberikan komentar di depan media dan mempertahankan klien serta menyerang lawan-lawannya. Nah bagaimanakah Muara Karta pengacara senior ini menganggap Dodi Sudrajat sakit jiwa? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Terima kasih telah menonton. Pak Dodi mau memindahkan makam dari kudrinya. Ini kan secara agama pun gesalah. Apalagi secara hukum. Kalau satu pihak memaksakan dirinya untuk memindahkan makam. Nah bagaimana dengan keluarganya? Nah Faisal kok tidak dihargai? Nah kesepakatan-kesepakatan inilah cara-cara beginilah yang memang akhirnya kasihan kepada anaknya Gala itu nanti sudah besar. Kok kakeknya ribut terus? Masalah Kita lansir dari Tribun Sumsel. Praktisi hukum ini sebut Dodi Sudrajat sakit jiwa. Punya agenda politisir. Saat ini masalah Dodi Sudrajat dan Haji Faisal masih terus berlanjut. Banyak orang yang sangat menyayangkan masalah Dodi Sudrajat dan Haji Faisal semakin melebar. Selain ucapan dari Dodi Sudrajat selalu memantik hal-hal kontroversial. Kini seorang pakar hukum angkat bicara terkait aksi Dodi Sudrajat. Saya sebagai praktisi hukum ya melihat ini sakit jiwa. Ujarnya dilansir dari Youtube Abek TV. Saya sebagai praktisi hukum ya saya melihat ini sakit jiwa. Disebutkan kalau Dodi Sudrajat sudah sakit jiwa. Saya bilang sakit jiwa. Saudara Dodi ya. Kalau saudara Faisal orang tua dari Bibi keberatan dan melaporkan kepada yang berwajib. Bisa saja jelasnya. Pada Senin 14 Februari 2022. Saya bilang sakit jiwa saudara Dodi ya. Kenapa saya bilang itu? Kalau saudara Faisal orang tua dari Bibi keberatan dan melaporkan ini kepada yang berwajib. Bisa saja. Dikatakan juga kalau tindakan Dodi Sudrajat secara agama juga sudah salah. Apalagi secara agama sudah salah. Sudah melanggar hukum agama terangnya. Apalagi secara agama juga sudah salah. Sudah melanggar lah ya melanggar hukum agama. Sifat dari Dodi Sudrajat dinilainya tidak memberikan keteladanan. Seorang pakar hukum yakni Muara Karta terus memberikan komentarnya soal Dodi Sudrajat. Ya beginilah tidak memberikan keteladanan. Yang tidak memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi yang begini-beginilah sebenarnya tidak memberikan keteladanan. Tidak memberikan contoh kepada publik, kepada masyarakat. Dodi Sudrajat juga diduga punya agenda mempolitisir agar selalu tampil di TV. Tidak ada rasa kasihan Dodi Sudrajat pada Vanessa Angel dan Bibi Adiansa. Coba renungkan, saya sebagai praktis hukum melihat sudah tidak benar ini. Sudah hari ke-100 kematiannya masih saja bersiteru jelasnya. Justru mempolitisir ini dengan mencari keuntungan entah itu untuk kelihatan selalu tampil di TV atau ada apa, kepentingan apa. Inilah yang memang. Seharusnya Dodi Sudrajat memberikan doa kepada Vanessa Angel dan Bibi Adiansa. Kok ini malah terus dibuat runcing, diperdebatkan dan diramekan. Ujannya ada sifat egois yang tinggi pada Dodi Sudrajat. Kemudian berita lainnya adalah tulang belulang Vanessa Angel siap dipindahkan pihak Dodi Sudrajat. Tulang belulang Vanessa Angel segera dipindahkan oleh Dodi di tempat baru. Dodi memastikan pemindahan makam Vanessa Angel akan dilakukan. Bahkan 100 harian Vanessa Angel dan Bibi sudah dikelar Sabtu kemarin. Meski begitu kuasa hukum Dodi Jamaluddin Kadobun mengatakan belum ada keputusan pasti. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Intense Investigasi. Jamal menerangkan belum mendapat informasi lebih lanjut mengenai kapan pemindahan makam. Namun soal izin-izinnya menurut Jamal sudah beres dan sudah diurus semua. Ia pun akan melakukan konfirmasi ke keluarga Dodi terkait rencana tersebut. Rencana pastinya belum dan jelas rencana itu selah 100 hari kata Jamal. Kita gak tahu pastinya tapi kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari keluarga. Kalau sudah ada pastinya teman-teman media akan dikita kabari. Tak sampai disitu Jamal turut mengatakan seluruh administrasi pemindahan makam sudah beres. Sementara itu Dodi Sudrajat kemarin saat menggelar donasi kepada yatim piatu. Saat ditanya mengenai makam tidak mau membahasnya dan malah mangkir. Dan memilih membahas hal yang lain. Terima kasih telah menonton!